Hai teman-teman selamat datang kembali di channel caraku membuat Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana caraku membuat video instagram story menggunakan powerpoint Video ini bisa teman-teman gunakan untuk promosi jualan produk teman-teman agar terlihat lebih menarik Ini adalah contoh video instagram story sederhana yang saya buat menggunakan powerpoint Disini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana caraku membuat video instagram story seperti ini Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan Di channel ini saya berbagi berbagai tips dan tutorial mengenai pembuatan desain video ataupun animasi menggunakan powerpoint, videoscribe dan lain sebagainya Untuk itu jangan sampai anda ketinggalan video-video terbaru di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng dan jangan lupa tonton semua video kami sebelumnya Selamat menyaksikan Pertama saya buka dulu microsoft powerpoint Kita pilih blank presentation Seperti biasa kita ubah layout menjadi blank Kemudian kita ubah lebih dulu tampilan slide nya menjadi portrait Caranya klik desain Slit size Custom slit size Orientation slide kita pilih portrait Kemudian kita oke Pilih maximize Pertama saya mulai dengan menambahkan foto produk atau barang yang akan kita promosikan Disini saya sudah menyiapkan untuk foto model hijab Teman-teman bisa menggantinya dengan foto produk teman-teman sendiri Klik insert Picture Cari foto dimana kita simpan Kemudian insert Kita aktifkan dulu garis bantu atau guide untuk memudahkan kita dalam menentukan posisi shape yang akan kita buat Klik view Centang pada bagian guide Selanjutnya kita bikin red rectangle Klik insert Shape Red rectangle Kita bikin rectangle disini Kira-kira segini Kemudian kita ke bagian edit shape Pilih edit point Kita arahkan cursor ke tengah-tengah garis ini sampai membentuk tanda plus Kemudian kita klik untuk membuat titik potong disini Selanjutnya kita klik dan tahan titik ini Tarik ke atas Kita ubah warnanya Klik shape fill More fill color Klik standard Pilih warna pink Oke Kemudian kita hilangkan garis atau outline-nya Klik shape outline Pilih no outline Kemudian kita duplikat objek ini dengan cara tekan ctrl plus d pada keyboard Kita ubah warnanya Shape fill More fill color Saya pilih warna cream Oke Saya akan buat objek warna cream ini agar dibawa objek yang warna pink Kita klik kanan Send to back Send backward Kita geser seperti ini Selanjutnya saya bikin yang bagian bawah Klik insert Shape Pilih arrow Save round Kita drag kesini Kemudian kita rotasi Kita rotate live 90 derajat Pindahkan kesini Kemudian tarik seperti ini Kita atur agar bentuknya menjadi seperti ini Kita ubah warnanya jadi cream Kita duplikat objek ini dengan cara tekan ctrl plus d pada keyboard Ubah warnanya jadi pink Kita pindahkan ke bawah sini seperti ini Kemudian kita edit shape Edit point Kita arahkan kursor ke titik hitam yang bawah Kemudian klik kanan Delete point Kita geser kedua titik ini ke bawah Saya mulai dari kiri Klik dan tahan Tarik ke bawah sampai ujung Kemudian kita lakukan yang sama di titik kanan Selanjutnya kita tambahkan text sesuai kebutuhan Klik insert Klik insert text box Kita bikin text disini Misalnya promo ramadhan Kita ubah ukuran font jadi 50 Kita tebalkan Kemudian kita atur posisinya seperti ini Kemudian kita insert shape untuk background diskon Klik insert Kita drag ke sini Kira-kira segini Kita ubah warnanya Kita hilangkan garisnya Kita bikin oval lagi Klik insert Shape Oval Kita drag disini Kira-kira segini Kita hilangkan warna shape Klik shape fill No fill Kita ke shape outline Weak Weak Pilih 3pt Ke shape outline lagi Daces Ubah jadi garis putus-putus Kemudian ubah warna outline Jadi putih Kita tambahkan text untuk diskon Klik insert Text box Drag ke sini Kita ketik diskon Atur besarnya font Kemudian kita duplikat Kita edit Jadi 50 Kita besarkan Tempatkan disini Kita duplikat lagi Edit jadi tanda Persen Kita kecilkan Letakkan disini Selanjutnya kita insert Shape Pilih arrow shape front Kita gambar disini Kita rotasi Kita tempatkan disini Kita ubah warnanya jadi krem Kita hilangkan garisnya No outline Tambahkan text box Kita ketik Order sekarang Kita atur ukuran font Kita tebalkan Tempatkan disini Kemudian kita ke tahap pemberian animasi Kita buat semua objek disini Agar muncul satu persatu Saya mulai dari atas Klik objek yang ini Kita ke animation Saya pilih fly in Saya ubah efek option Jadi from top Start kita ganti with previous Direction kita ubah jadi 0,25 Kita klik animation pane Untuk menampilkan timeline Untuk memudahkan kita Dalam membuat animasinya Semua objek yang sudah kita berikan animasi Akan ditampilkan di timeline ini Selanjutnya kita beri animasi Objek yang ini Fly in Start Dibah jadi With previous Duration 0,25 Kita coba play Kemudian saya animasikan objek yang ini Kita klik Beri animasi web Kita ubah efek option Jadi from top Start kita ubah jadi after previous Durasi kita berikan 50 Yang bawah kita beri animasi yang sama Karena disini kita akan bikin efek animasi yang sama Seperti ini Saya akan berikan tips Untuk mengkopi gerakan animasi Sama Tanpa perlu kita menyetingnya kembali Kita klik objek yang mau dikopi animasinya Kemudian klik animation painter Kita klik objek mana yang mau dikopikan animasi yang sama Maka disini kita akan otomatis Mengkopi gerakan animasinya Tanpa perlu repot-repot Memilih jadis gerakan animasinya lagi Kita bisa mengubah kembali Disini Sesuaikan dengan kebutuhan Karena saya ingin memunculkan persamaan Maka di bagian start Saya ubah jadi with previous Effect option Saya ubah jadi from bottom Kita coba play Kemudian kita beri animasi text pada promo ramadhan Kita klik Kita ke more enteran effect Kita pilih spinner Kemudian ok Start kita ubah jadi after previous Kita klik sekitiga kecil disini Efek option Animate text ubah jadi by letter Kemudian ok Selanjutnya kita beri animasi bagian diskon Klik objek ini Kita beri animasi fly in Efek animation ubah jadi from right Start ubah jadi after previous Duration tetap biarkan 50 Selanjutnya kita klik objek garis putus-putus Kita beri animasi well Start ubah jadi after previous Duration 0,50 Klik objek diskon Kita beri animasi web Efek option ubah jadi from top Start ubah jadi after previous Kita klik objek 50 Kita beri animasi More enteran effect Pilih boomerang Ok Start ubah jadi after previous Duration ubah jadi 0,50 Kemudian klik objek percent Kita beri animasi fade Start ubah jadi after previous Duration 0,25 Kita beri animasi fly in pada panah ini Start ubah jadi after previous Duration biarkan 50 Beri animasi pada text ini Pilih split Efek option ubah jadi vertical out Kita klik objek panah ini Klik add animation Pilih lines Saya perkecil dulu Untuk memindahkan titik ini ke atas Kita geser titik ini ke atas Kita besarkan lagi agar lebih mudah Kita atur kira-kira segini Start ubah jadi after previous Duration ubah jadi 0,50 Kita klik segitiga kecil ini Pilih timing Repeat ubah jadi 5 Kemudian kita ke bagian efek Smooth start kita geser jadi 0 Smooth end geser jadi 0 Kita centang pada auto refresh Kemudian ok Sekarang kita lihat hasilnya Kita bisa menambahkan back sound atau musik dengan cara klik insert Audio Audio on my pc Kita pilih lagu yang mau dimasukkan Kemudian insert Audio style kita ubah jadi play in background Agar saat kita play slide ini audinya akan otomatis berbunyi Selanjutnya kita export ke bentuk video dengan cara klik file Export Create a video Saya pilih kualitas HD atau 720 Kemudian create video Pilih lokasi dimana kita akan simpan hasil video Kemudian save Kita tunggu sampai proses export selesai Kalau sudah selesai kita lihat hasilnya Video siap kita upload untuk jadikan story pada instagram maupun WA Demikian untuk tutorial video kali ini Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!